Ada anak baru, ada anak baru baru masuk ke sanggar sini gitu, wajib aku tanya, tanyanya gimana, kamu mau ngapain disini? Mau belajar nari? Oh belajar menari tidak bisa disini, jangan, berarti enggak tempat belajar menari? Disini bukan tempat belajar menari, disini belajar untuk jadi seorang penari. Penari ini kadang-kadang suka terlalu kreasi keboblasan gitu? Iya, dan tariannya itu enggak cocok dengan kultur budaya daerah tempat tarinya itu sendiri karena terlalu mengkreasikan itu, menurut Pak Eng gimana itu? Dan kit-kitnya gimana? Udah apa aja, udah kemana aja nih anak-anak ini dibawah? Kursia udah, kayaknya udah keliling dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifah di Mulifah Channel. Oke, kali ini kita jalan-jalan ke Taman Mini. Tujuan kita untuk melihat sebuah sanggar tari yaitu namanya Limpapeh, yaitu pimpinan Pak Engkoti, seorang master tari lulusan IKJ. Jadi dia ada di Jakarta mungkin kurang lebih sekitar 30 tahun untuk mengajar anak-anak yang disini itu menjadi seorang penari sampai ke luar negeri. Oke, kita jalan. Sanggarnya itu berada di anjungan rumah-rumah Gadang. Nah, ini dia. Gayanya biasa aja, tapi ini seorang master tari. Tapi aku nggak pakai jok ya, pakai cewek aja ya. Tuh, lagi banyak jok kayaknya. Bisa, bisa. Limpapeh apa yang nggak bisa? Bisa semua. Lu jangan rendahin Limpapeh lah. Lihat kan? Lihat Alex. Nah, itu Pak Eng apa penasaran? Pak Eng, nama asli Pak Eng itu Eeng Koti itu? Itu panggilan. Panggilan. Iya, kalau aslinya Malfi Lindo Koti. Koti itu tuh? Suku, Koti Anyi. Koti Anyi, ya. Koto, pencampuran koto. Enggak, Koti Anyi. Koti Anyi, ya. Jadi Pak Eng, ala baralamu untuk maja penari-penari di Siku, Pak Eng? Oh, dari kalau ngajar tari di anjungan ya, maksudnya? Anjungan, Cumbak. Lah, dari tahun 90. Tahun 90, gini 2023. 33 tahun. 33 tahun. Iya, 33 tahun. Itu konsekuen maja tari, ya? Iya, konsekuen maja tari, gitu. Dari Bujang, kan? Dari Bujang. Dari Bujang. Jadi Pak Eng lulusan? IKJ, lulusan Institut Kesenian Jakarta, jurusan tari. Jurusan tari? Iya. Jadi, bahwa Pak Eng membuat minat anak-anak untuk belajar tari di Siku, semacam membuat iklan kah? Atau dari mulut ke mulut kah? Iya. Kebetulan, kami enggak pernah membuat iklan. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, gitu. Sementara kita ikut lomba, ikut acara di luar. Anak-anak, alhamdulillah, punya kualitas. Orang-orang akan penasaran. Penasaran? Iya, penasaran. Di mana nih latihan, di mana latihan. Udah berapa generasi? Aduh, banyak-banyak. Pak Eng sendiri itu yang ngajar? Iya, saya terjun sendiri, gitu. Tapi kayak perguruan-perguruan silat, ada murid-murid pengkhianat juga enggak? Oh, alhamdulillah belum. Belum, jangan sampai. Oh, janganlah. Murid-murid pengkhianat itu pengguruan silat apa? Iya, janganlah. Terus dia, aku pengen menguasai perguruan. Jadi, Pak Eng, boleh kiat-kiat dari Pak Eng itu untuk mengajar anak-anak ini supaya betah menari dan menjadi penari-penari handal, gitu? Iya, begini. Kalau di sini kekeluargaan. Nggak ada pelatih, nggak ada anak-anak walaupun mali murid. Di sini kita kekeluargaan. Hidup dengan kekeluargaan. Ada yang makan bersama, tiap hari makan bersama. Itulah yang ditanamkan. Buat anak-anak ini, gitu. Jadi, ada anak baru. Ada anak baru baru masuk ke sanggar sini, gitu. Wajib aku tanya. Tanyanya gimana? Kamu mau ngapain di sini? Mau belajar nari? Oh, belajar menari tidak bisa di sini, gitu. Langsung? Jangan. Jangan belajar. Berarti enggak tempat belajar menari? Iya, di sini bukan tempat belajar menari. Di sini belajar untuk jadi seorang penari. Ada perbedaan antara belajar menari dan seorang penari? Iya, iya. Kalau belajar menari, ya gampang lah. Misalkan, maaf ngomong, di sekolah-sekolah, sekolah-sekolah. Di YouTube banyak? Bahkan ada di YouTube, gitu. Jadi, di sini harus belajar jadi seorang penari. Dari mulai gerakannya seperti apa? Menyampaikan sebuah bahasa dari sebuah gerakan. Iya, iya, itu. Jadi, kita sistemnya mengajar gitu. Bukan hanya gerakan di luar saja. Kita masuk ke kedalaman. Ke kedalaman, ke jiwa anak-anak itu. Jadi, itu yang diajarin. Mulai dia berdiri. Mulai dia bernafas untuk bergerak. Mulai dia hitungan satu untuk bergerak. Dari mana dapatnya? Kalian bergerak angkat tangan ini dari mana dapatnya? Apa yang harus kalian kencangin? Apa yang harus kalian logarin di anatomi tubuh ini? Jadi, kedalaman. Kita bukan hanya belajar tu, dua, tiga, empat. Oh, enggak. Berarti ada teorinya. Iya. Iya, harus ke teorinya dulu. Ini kan penari ini kadang-kadang suka terlalu kreasi kebablasan. Dan tariannya itu enggak cocok dengan kultur budaya daerah tempat tarinya itu sendiri. Karena terlalu mengkreasikan itu. Menurut Pak Eng, gimana itu? Dan kit-kitnya gimana? Sebenarnya kalau di dunia tari ya, sebenarnya sasa aja. Yang penting tidak meninggalkan benang merahnya Minangkabau itu sendiri. Baik musik, baik di segi gerak gitu. Tidak meninggalkan itu. Yang penting ada benang merah. Oke, sasa aja. Untuk kreasi-kreasi sasa aja. Untuk di zaman sekarang sasa aja. Tapi kan ada juga tuh, kalian sampai nginjak piring. Kalau nginjak piring itu tuh hanya sebuah kreasi. Tapi kalau di zaman dulu, orang bersuka cita, bergembira di tengah sawah. Tapi itu kan pada dasarnya piring itu untuk mata. Iya, ini permainan. Ini permainan. Kalau di Minangkabau itu tuh tidak ada tarian. Hanya permainan. Permainan. Iya, permainan gitu. Makanya gitu, sasa aja. Tapi di asal tidak melanggar silsila. Apalagi di Minangkabau ini, kita belajar dasar-dasar. Geraknya itu tuh ada dasar-dasar silat. Bunga-bunga silat yang ada di Minangkabau. Tapi di Gajah itu juga dulu pernah diajarkan untuk Minangkabau itu sendiri? Atau emang ada bagiannya sendiri? Iya, ada. Untuk semester pertama dan semester kedua, kita diajarin. Minang dasar-dasar Minangkabau. Apalagi saya udah berasal dari SMKI. Tentu udah mendalam. Di Padang Panjang. Iya, di Padang, Padang Kota. Di Padang Kota ya? Iya, iya. Iya, iya. Udah mendalam ini dekat kota. Seperti itu. Oh, ini ada Uni Leni Pasla juga. Anak ini ya, nih? Iya, Bang Gapan. Masih ingat ini? Halo. Masih ingat? Nah, ini. Ini Rasaki namanya. Yang nyanyi tripping. Tapi Alhamdulillah. Oh, ini yang Rasaki. Rasaki ikut pari. Iya, iya. Salim, ayah dulu. Tapi anak Uni ada yang gede juga, ya? Ada. Oh, jadi anak-anak dari seniman-seniman banyak. Dihantarnya kemari, ya Pak? Iya, kebanyakan. Kebanyakan seniman. Seniman yang ada di Jakarta. Dia ngantarin anak-anak yang belajar. Dikasih bocoran dikit, Pak. Dasar-dasar dari sebenarnya pengen kita bisa lihat orang ini berbakat jadi penari apa enggak. Itu dari mana, gitu? Oh, itu sebenarnya kalau secara psikologis, gitu. Aku menilai itu, itu omongan dia sama orang tuanya. Oh, iya. Omongan sama orang tuanya. Kalau di jam waktunya kita latihan jam 4, kalau anaknya berbicara ke orang tuanya, Bu, Mak, yuk kita telat. Itu, itu dasarnya. Dasar kemauan itu, gitu. Tapi kalau si orang tua, si orang tua ngomong ke anaknya, ngingetin anak, gitu, itu enggak berbakat. Ya, enggak berbakat, gitu. Jadi, selama beberapa generasi belajar tarian di sini, itu udah apa aja, udah kemana aja nih anak-anak ini di bawah? Mungkin udah pernah ke luar negeri, Uni Soviet, ke Rusia. Udah ke Rusia, udah. Rusia. Udah, kayaknya udah keliling dunia, deh. Wih. Iya, yang senior yang di atas-atasnya, ya. Dari Payeng semua, dong? Iya, itu dasar. Kita belajar dasar. Jadi, ingat, Limpape ini tidak menerima orang yang udah bisa belajar nari. Berarti dari dasar. Iya, harus dasar. Dari dasar. Seperti anak Lenny tadi. Iya, yang kecil tadi. Mulai dari dasar itu. Jadi, bahkan ada yang penari-penari di sini, ada yang udah 12 tahun, ada 11 tahun. Padahal tinggalnya jauh di Bekasi, di Tanah Abang. Diantar ke sini, ya. Diantar orang tua. Oke, untuk anak-anak awak, anak-anak di Jabodetabek yang ingin berminat, datang antar daripada kegiatannya negatif. Iya, betul, betul, betul. Kadang-betul, tapi kan mudah kalau ketakutan dari orang lain. Iya, iya. Biko, anak kelaki dan Ajan dan Antan menari kecil-kecil, kan? Biko, ini menari-nari di rumah, kan hilang apa-apa. Oh, jangan takut. Kalau Minang ini kan... Ada pemisah. Iya, ada pemisahnya, gitu. Kalau gerak-gerak Minang itu kan berasal dari gerak-gerak silat. Iya, iya. Tentu mereka-mereka itu akan belajar. Dasar-dasar-dasar silat, itu yang aku ajari. Sama kayak India, berarti ya. Kalau India itu kan menari itu, kelaki itu tetap laki-laki. Iya, iya, iya. Ingat nggak penari-penari zaman-zaman dulu yang kelakinya juga gini. Iya, iya, iya. Kan jadi nggak ada pemisah. Iya, 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 betul, betul. Kalau anak kelaki dia belajar di sini, akan lebih baik. Lebih baik, biar diajarin dasar-dasar silat. Iya, iya, iya. Berarti semuanya masuk sini ya. Iya, iya. Itu juga jangan sekedar-sekedar. Oh, iya. Pasti ilmu itu mahal. Iya, betul, betul. Sekolahnya. Iya. Dan kan banyak orang nari itu, apa, kayaknya cuma nari aja tapi nggak sampai ke kita gitu kan. Iya, gitu. Kalau di sini diajarin semuanya bagaimana geraknya. Iya, iya. Dia gimana gerak wirama, wiraganya, wirasaan mereka-mereka itu. Tapi ada lulusan dari sini? Oh, ada. Dan buka sanggar lain? Ada juga, ada juga. Dapat sertifikat atau mana? Iya, dari anjungan sini dia. Ini perbicaraan kita yang singkat buat dusanak-dusanak yang menonton untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Kita masih ada yang sangat menjunjung tinggi seni budaya Minang yang berado di Jakarta dan 33 tahun. Maja nari Minang, Randai. Pokoknya segala kesenian Minang lah. Ada tamu budaya. Kesenian budaya Minang. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi, nggak pernah lu pulang kampuang, pacah ban lu lu, tipu di kampuang baru berajaan. Nah, itu risiko pun masih bisa berajaan daripada kegiatan anak-anak gitu negatif. Iya, iya. Betul, betul. Oke, bro. Terima kasih, Pak Eng. Oh iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Untuk mau buang Pak Eng bisa, Pak Eng, bisa deskripsi ya. Mungkin dari mulai job, kesenian, yang di Malaysia yang nonton mungkin mau sanggaran ini memang sangat berbeda. Dan ada tradisional, ada tradisi, ada kontemporer. Kontemporer, jadi ada ini juga ya, kerasi. Kerasi lah. Jadi kalau tari piring kayak tari piring original, masih ada? Masih. Minang-minang. Sanya Mekka. Iya. Sanya Mekka. Bisa ditampilkan. Oke, untuk seluruh Ika-Ika mungkin yang nonton. Jangan lupa hubungi Pak Eng Koti. Ya. Oke, bro. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Dapan Mulifa. Dan sebelah saya ada Pak Eng Koti, seorang master penari. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.